Dari stress ya Dan memang tentunya Itulah dia salah satu Tekanan berat menjadi seorang pelatih Kita lihat James dari Hampir saja Free header tadi Boy Jati Asmara Gagal dimanfaatkan Sangat disayangkan karena tadi umpan yang datang Dari Julian Bong sangat baik kita lihat Kembali Julian mengirimkan umpan Bermain seri sementara ini Satu-satu menghadapi Deltra, Sido Arjo Chena Bomb Yang pelanggaran Cepardi Balimbo James Cocolomel Kapten Swita patah Kapten Lorenzo Cabanyas Christian Beckamenga Christian Beckamenga Ya saya pikir ini keputusan Yang sangat-sangat disayangkan oleh Keeper Usman pribadi yang Kita lihat baru mungkin pertama ditemukan Kalau kita lihat sebelumnya adalah Deki Ardian yang selalu bermain Apabila Parkus tidak bermain Dan saya melihat bahwa disini Masih ada dua pemain bertahan Yang lari mengejar Beckamenga Dan kenapa dia harus keluar untuk meninggalkan Gawang Sementara masih jauh sekali Jarak antara Beckamenga dengan Gawang Dan itu ternyata dihadiahi satu kartu kuning Oleh Wasid Darianto kepada Usman pribadi Dan dia pelanggaran Usman pribadi Terhadap Christian Beckamenga Di awal babak pertama ini Dan Dia sangat-sangat baik Dari Legimin tadi Dan juga Pelanggaran Ya jelas sekali pelanggaran Mungkin kita lihat ini Tackle dari belakang Yang dilakukan oleh Sandi Kita lihat ini memang sangat terbahaya Dan ini adalah tempat Posisi Untuk melakukan seksis Yang sangat-sangat baik Untuk pasien Smedan Tentu ada Cena Yang akan mengambil Setiap bola mati Pergantian dengan Mahyadi Tema Minta ditutup Subita patah Cena kali ini Satu pulang Dan Masuk Ya sangat-sangat luar biasa Kita baru mengatakan bahwa Ini adalah posisi Yang sangat-sangat baik Untuk melakukan set piece Dan kita lihat Kumpan yang diberikan Kepada James Koko Lomel Oleh Cena Sangat-sangat baik Dan ini lah Kita lihat pada saat Mereka bermain Melawan pelita Karena kabar Cena tidak memberikan Kumpan-umpan yang seperti ini Dan otomatis Kehadiran James Koko Atau Golnya Yang kesembilan pada musim ini Juga menjawab Keraguan atas Tidak hadirnya Dua striker utama Dari PSMS Medan Yaitu Andres Formento Dan juga Sakyawan Sinaga Penampilan atau Gol yang sangat baik Yang dilakukan oleh James Koko Bagaimana Kita lihat Nova Arianto yang berusaha Mengundur bola Mengambil misi Terus melakukan penekanan Dan Persib Bandung Terus melakukan pressing Di tengah lapangan Subita patah kali ini Hasil direbut Lorenzo Kabanya Masih Kitesku Masih Kitesku Liap-liup dia Mencari ruang Potong tadi oleh Mbum Boy Jati Asmara Pelanggara Boy Jati Asmara Mereka ada kesempatan Menjadi starter Di Super Big Bad ini Sangat menariknya Mbum Kita lihat juga Boy Jati Juga berpengar pemain Jumulan dari Persib Bandung Yang juga mendapat pengawal Kabanyas 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 Masih Lorenzo Kabanyas Christian BK Menga Christian BK Menga BK Menga Dan Gol Christian BK Menga Tidak membutuhkan waktu lama Untuk menyemakan gedudukan Atas PSMS Medan Satu Sama Pada akhirnya Mbum Kita lihat BK Menga menunjukkan Bahwa dia Dia masih Sangat harus di Perhitungan Mbum Kita lihat memang Umpan yang sangat baik Dari Kabanas Kita lihat Persib betul-betul Meladeni Cara permainan Daripada PSMS Medan Mbum Kita lihat gol Sangat-sangat baik Cukup tenang Bagaimana melewati Usman pribadi Dan begitu tenang Christian BK Menga Mengurahan kaki kiri Menceploskan bola Dan merubah gedudukan Menjadi satu sama Gol yang sangat cantik Ini merupakan golnya Yang ke-11 Walaupun Yang pertama Di putaran ke-2 Dan kita lihat Ketenangan Kontrol bola yang dilakukan Oleh BK Menga Sebelum melesakan Bola ke dalam gawang PSMS Christian BK Menga Menunjukkan kelasnya Sebagai seorang bomber Dan juga seorang killer Berkualitas dunia Gustavo Cena Langsung saja Luar biasa Bagaimana tadi Gustavo Cena Melihat ruang Untuk menempatkan bola Ke sudut kiri Walaupun kembali Kita saksikan Usaha yang dilakukan Oleh Gustavo Cena Untuk langsung Melesakan bola Ke dalam gawang Beberapa kali Sering kita saksikan Pada musim ini Memang kita harus mengakui Bahwa Gustavo Cena Memilih Terlengar Sahib Sayup Pelatih dari Atau juga mungkin Asisten pelatih dari Persib Mengatakan Man to man Man to man Atau tidak memberikan Ruang gerak kepada Anak Medan Betul sekali Kalau kita dengar Bahwa Kerekaan ini Sebenarnya sedikit Memotivasi Untuk pemain Untuk melakukan Passing man to man Murphy berada di tribun Satu asli dari Cena Yang luar biasa Suparti Bagalkan tadi Mencoba melakukan Parisi serangan Melalui Crossing Dari sebelah kiri Dari sebelah kanan Para pemain Medan Dan ini BK Menga James Daripada Bom Ya disini kita lihat Karena kita dengan Bom pada saat itu Juga berlari Ingin menjangkau bola Sementara Patricio melakukan Sedikit halangan Terhadap Bom Julian Dan ini sangat berbahaya Mungkin kita lihat Karena memang Posisi sangat Lurus Posisi sangat dekat Dengan gawang Dan juga lurus Dopa Leo Sandi Patricio Dan juga BK Menga Membetul pagar Bikankah Gustavo Cena Ikan kembali Mengambil Dan jangan bebas Ini Gustavo Cena Masih berada Sudah kiri Gawang Dan kembali Usaha yang Dilepaskan oleh Gustavo Cena Untuk Menghasilkan Gol keduanya Yang masih juga Belum datang Di musim ini Melalui tendangan-tendangan Bebas yang Masih juga belum On target Walaupun harus kita Akui bahwa Peranan pemain Yang satu ini Sangat luar biasa Karena Kembali Eka Ramdhani Offside BK Menga Kali ini Kita juga belum Bisa melihat Pergerakan-pergerakan Eksplosif Dari seorang Eka Ramdhani Sejauh ini Ini uban Kepada Eka Ramdhani Dan terlalu jauh Saya lebih melihat Sebenarnya Posisi pada Deka-deka Yang menanggungkan Shooting Gak dari jarak jauh Pada Tato Gawang Memang kita lihat Usman memang berada Kira dalam posisinya Bung Break Menga Satu crossing Satu peluang Hampir saja Satu peluang Dari Ridwan Barkawi Gagal dimanfaatkannya Dan masih Negerai tak meringis Kesakitan Ridwan Barkawi Memegang mukanya Dan sebuah peluang Yang sangat bagus Dengan umpan Yang cukup baik Yang dilepaskan oleh Deka Menga Dan sebetulnya Barkawi Walaupun mendapat Pengawalan yang ketat Dari Agus Sima Dia berhasil Untuk mengungguli Pengawalnya Dan melepaskan Sundulan Sayang masih sedikit Di atas Pistar Ya sangat menarik Kita lihat Bung Deka Menga Bukan menjadi Salah satu eksekutor Saja Dua striker utama PSMS Medan Ya Marcus Tentunya Gatau Ingin membela Teman-teman yang di lapangan Kembali Gustavo Cena Akan mengambil Bola mati Sandi Mengawal James Coco Lomel Gustavo Cena Sudah dalam posisi Offside James Coco Dia dilepaskan Sehingga juga Cabanas Sedikit takut Mengambil kenangan Kejuruh Lorenzo Cabanyas Sepak pojok Lorenzo Cabanyas Masih Lorenzo Cabanyas Satu asli yang sangat baik Dari Lorenzo Cabanyas Satu peluang Dapat di blok tadi Oleh Boy Jati Asmara Dan dihalau saja Gustavo Cena kali ini Satu Serangan balik yang cukup cepat Dari anak-anak Medan Gustavo Cena Digagalkan oleh Eka Ramdhani Ya Terlalu lama Saya lihat Gustavo Cena Memainkan bola Sehingga Eka Lebih cepat Menghalau Gerakan daripada Cena Cabanyas kali ini Masih Cabanyas Ada Kitesku Kitesku Mudah bagi Usman pribadi Untuk Dari jarak Yang tadi Satu peluang Masih berada di dalam kotak Penalti bola Kali ini Gustavo Cena Ada Barkawi Ridwan Barkawi Membantu Pertahanan Dari Persib Bandung Dan memang inilah Kelebihan dari Barkawi Yang kerap begitu mobile Saat Persib Bertanding Eka Eka BK Mengah Juga lihat dengan Agusima Masih BK Mengah Cukup BK Mengah Satu tendangan Peluang dari Ridwan Barkawi Lewat umpan Yang cukup baik Dari Kristia BK Mengah Kita lihat Pergerakan BK Mengah Yang begitu Baik sekali Memberikan umpan Kepada Barkawi Yang disayangkan Masih melenceng Sedikit saja Dari gawang PSMS Medan Ya inilah Bungin Ya inilah yang Tidak begitu puas Dengan kinerja Daripada Sandi Pribadi Karena kita lihat Memang Dia menurut awal Ya Sandi Performanya kurang Begitu baik Dan dia mengharapkan Cucu dapat mengisi Kekosongan Yang ditinggalkan oleh Sandi Lihat di mana tadi Cena terjatuh Cena yang tuju Ada Eka Ramdhani Dalkan lapangan permainan Duel antara Gustavo Cena Dengan Eka Ramdhani Kembali kita lihat Bahwa Gustavo Cena Sepertinya Mengganggu Usman pribadi Salim Aledrus Salim Aledrus Salim Aledrus Dan masuk Gol kembali Kali ini oleh Nova Arianto 2-1 Persib Unggul Atas PSMS Medan Saya pikir Sebuah gol yang Sangat cantik Dimana Umpan tarik Dari Berawalnya Sepak pojok Dari Salim Aledrus Tadi Disambut oleh Sundulan kepala Nova Yang begitu keras Kedalam gawang Kembali kita lihat Bola Dan Sundulan Nova Yang begitu keras Kedalam gawang Ya inilah masalah Yang kita lihat Dengan ketidakadiran Murphy Common Play Kita lihat disini Agus Sima Romidias Putra Supardi Bahkan Satrio Sam Selalu kalah berdua Dengan pemain-pemain Yang berbadan tinggi Dari Persibandung Inilah masalah yang Yang sangat dimiliki PSMS di pertandingan Hari ini Bu Nova Arianto Merayakan golnya Ke Gawang Medan Di sore hari ini Kedua di musim ini Bagi Nova Arianto Ketesku Masih Ketesku Begitu mudah Pada pemain Persib Barkawi kali ini Barkawi Hasil diamankan Oleh Kusman Pribadi Sangat mudah Para pemain Persib Itu bisa melakukan Dan juga melewati Beberapa pemain Dari Medan Dan memang harus Kita akui Begitu terasa Dari absennya Beberapa pemain Utama Yang biasanya mengisi Terutama saat Gustavo Cena Tadi menerima Benturan Dan merasakan Pusing Sampai sekarang Kita masih belum melihat Pergerakan yang biasanya Mobile Banyak Tidaknya Outside Ridwan Barkawi Senyum dia Ridwan Barkawi Dia membahayakan Bagi kemenangan Persib sementara ini Supardi kali ini Masih Supardi Bisakah dia melewati Patricio Jimenez Bomb tadi Maksudnya Tiktak 1-2 Dengan Supardi Dia melakukan Overlapping Kanan kali ini Eka Ramdhani Reset Ridwan Barkawi Masih Ridwan Pada Kitesku Kejasama cukup apik Antara Kitesku Dan juga Ridwan Barkawi Masih ada Romy Dias Jadi Pak Bian Ya kick off Atau juga Babak pertama Telah berakhir Kedudukan sementara adalah 2-1 Gila Dunia Terima kasih telah menonton!